Intro Baikkan Ibu Bucatan selamat datang kepada Wakil Bupati Wai Kanan Wakil Bupati Wai Kanan Dr. Andes Ali Rahman MT Meresmikan Yayasan Rehabilitasi Alza Bersinar Di Tanjung Sari, Kelurahan Tio Balak Pasar Kecamatan Baradatu, Kabupaten Wai Kanan, Lampung Rabu 2 Februari 2022 Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan, Tabikpun Salam Kebajikan, Tabikpun Salam Kebajikan, Tabikpun Di Tanjung Sari, Kelurahan Tio Balak Musik dalam kata ser bisnis Pakil dan осyenangkan 땅wan porri Persemian ini sekaligus merupakan momentum BNN Kabupaten Waikanan untuk mensosialisasikan kegiatan operasional Yayasan Alza Bersinar yang ada di Kecamatan Baradatu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hormuswastiastu. Tabikkun. Ya ampun. Saya sikam hormati Ketua BPRB WK6 Bapak Nekang Karim Esa. Saya sikam hormati Kepala BNN Provinsi Lampung. Saya sikam hormati Bapak Ibu anggota Korko Pindah. Saya sempat hadir di kebihan melalui sijam. Saya sikam hormati Bapak Ibu Kepala Pimpinan Perbantan Sekabupaten Waikanan. Saya sikam hormati Bapak Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan. Saya sikam hormati Saudara-saudara Ketua dan pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda. Tetapi saya sempat hadir, saya sikam hormati Camat Baradatu dan jajaran Korko Bincang Baradatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur kurahan, dan masyarakat Yubalapasar. Serta hadirin, saya sikam sayangi dan sikam pegako. Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati didampingi oleh Ketua DPRD serta Ketua BNN Kabupaten Waikanan melaksanakan pemotongan pita dan pemotongan nasi tumpeng yang menandakan Yayasan Rehabilitasi Alza Bersinar ini diresmikan. Dengan perisminan Yayasan ini, Pak, terangkapan sebut sebagai wakil ketabatnya, Pak? Sebagai wakil, sebagai pribadi, sebagai pemerintah, saya sangat berhasil seksesiasi dengan berdirinya Yayasan ini. Ini karena inilah salah satu mencegah, mempati, meredam peredaran narkoba yang ada. Ini kan sudah ada 4,8 yang sudah direhabilitasi, sudah baik. Saya tahu benar orang-orang tadi awalnya, sekarang saya lihat sudah bagus. Tapi dia cuma berikut rehabilitasi, 1 bulan, 3 bulan. Tapi yang sudah kena penyakit-penyakit kronis narkoba ini, makanya orang-orangnya membawa ke sini direhabil, sehingga dia ke depan bisa menjadi orang yang baik. Orang yang sudah kecanduan narkoba juga, kan beda rasanya. Sangatnya sudah paling hebat, paling pinter dia. Oke, baik. Biasanya kan orang tua ini kan masyarakat takut, Pak, kalau dilaporan nanti dikecilkan. Jadi, imbawanya, Pak, untuk masyarakat? Ini perlu kita sosialisasikan, baik melalui media massa, melalui TVRI, kita sosialisasikan kepada semua wargawai yang berikut ini, bahwa direhabilitasi di sini, bukan dikecilkan. Dia akan baik, itu contohnya ke kita lihat. Saya tahu benar, Pak, si Munir, Usli itu, awalnya. Jadi, rekan-rekan dia yang lain, boleh dibawa lah, diajak sini, kasih tahu orang tuanya, kasih lihat, bisa ya, bisa direkalkan. 2-3 bulan bisa kembali ke jalan yang benar. Di setelah kegiatan ini juga, Wakil Bupati Waikanan Dr. Andes Ali Rahman MT melihat fasilitas-fasilitas yang ada di yayasan rehabilitasi narkoba Alza Bersinar yang ada di Kecamatan Baradatu ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, sebenarnya, yang kita jadi permasalahan adalah program Pasca Rehab-Kamatan. Jadi, memang di sini kenapa yayasan ini berdiri? Karena memang BNNK tidak bisa sepenuhnya untuk melihat terus bagaimana perkembangan mereka. Tapi dengan adanya yayasan ini, program Pasca Rehab ini mereka bisa dibuat untuk melakukan pemberdayaan dengan pekerjaan di sini, sampai mereka benar-benar mapan dan sudah bisa memasuki kepada lingkungan yang bawa mereka memang sudah siap kembali kepada masyarakat untuk menyatakan bahwa mereka sudah pulih dari narkoba. Pada tahun 21 kemarin, berapa itu jumlah yang pernah kita rehab dulu, Bu? Baik yang rawat inap atau jalan, Bu? Yang di rehab inap itu ada sekitar 20. Ini kita kirim ke lokal kalian dengan di Lido. Kebetulan juga ada Kak Lokal di sini. Yang Alhamdulillah hasilnya memang bagus. Jadi kami harus terus bersinergi dengan Loka, dengan program dari kedepannya untuk yayasan ini seperti apa. Jadi yang rawat jalan itu ada sekitar 15 orang. Dan kemungkinan tahun ini memang karena adanya sistem TAT dari BNK, bahwa yang tertangkap tangan di bawah SEMA, mereka dilakukan tim asesmen terpadu dengan dilakukan melalui rehabilitasi. Kemungkinan tahun 2002 ini memang akan meludak. Nah, jadi setidaknya kalau misalnya hanya menampung kepada di Loka ataupun di Lido, takutnya tempat itu tidak akan memenuhi. Sehingga kami di sini menyiapkan tenaga untuk bisa bekerja, membantu rekan-rekan yang ada di Waikanan ini agar bisa pulih daripada narkoba itu sendiri. Dari Kabupaten Waikanan, Tim Putra Waika melaporkan.